Halo, ketemu lagi di Hobi Ngecat bersama jasacatrumahjogja.com Dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara mengecat di media konbut dengan cat waterbase Konbut merupakan salah satu material yang terbuat dari bahan selulosa dan fiber semen berkualitas tinggi sebagai bahan alternatif pengganti kayu yang sangat inovatif Bagaimana dan ingin tahu cara mengecat atau finishing konbut ini dengan cat waterbase dan cat apa yang kita gunakan maka saksikan sampai selesai video ini Tapi pastikan sebelum menyaksikan silahkan subscribe video ini karena subscribe Anda sangat berarti bagi berkembangnya channel ini dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat update terbaru dari Hobi Ngecat Dalam proses pengerjaan finishing konbut ada 3 tahapan Tahap pertama kita harus menutupi atau menutup kepala baut dan sambungan nut pada konbut ini Pada proses penutupan kepala baut Bahan yang saya gunakan Bahan yang sering dipakai pada bangunan rumah atau lantai Kita pakai nut groting Atau pengisi nut keramik Atau bisa juga selain itu Silahkan juga gunakan Bahan jempul kayu Atau wall putih Itu juga sangat bagus Dan triknya Usahakan Tambalan atau pelamiran pada kepala baut atau sambungan konut ini Harus rata dan rapi Dalam tahap awal ini akan sangat berarti sekali Atau fatal akibatnya jika Cara mengaplikasikannya salah Jadi silahkan tutup kepala baut seperti ini Dan pastikan hasil dempulan atau penutupan dengan menggunakan dempul tadi harus flat atau rata Setelah kepala baut atau sambungan konut ini sudah diisi dengan pengisi nut keramik yang saya gunakan disini Setelah semua tertutup dan kondisi nut pengisi nut tadi jangan sampai kering Diusahakan setengah kering baru kita gosok dengan amplas 120 Diamplas dengan cara amplas mengambang Jadi jangan terlalu ditekan intinya untuk menghilangkan bekas-bekas dempul supaya rata Jadi diusahakan semaksimal mungkin Garis putih itu yang sedang di amplas itu Di video ini dapat anda saksikan Diusahakan sebersih mungkin Jangan sampai meninggalkan noda flag atau bekas nut menempel di cornwood Nanti hasil finishing akhirnya akan kurang baik dilihat Oke setelah proses pengamplasan tadi selesai jadi hasilnya kurang lebih seperti di video ini Bisa anda saksikan bekas dempulan hampir tidak terlihat Jadi kepala baut sudah tertutup sempurna dengan dempul tadi Oke setelah pekerjaan pada tahap pertama tadi selesai Maka berikutnya kita langsung ke tahap kedua Dalam tahap kedua ini kita lakukan proses layar pertama Kita mengecat primer Sebelum kita melakukan cat top coat finishing dengan water base Cat alkali sealer ini atau primer ini yang kita gunakan solvent base Jadi bahan berbahan berbahan minyak Cukup kita aplikasikan satu kali Boleh menggunakan kuas Atau bisa juga menggunakan bantuan spray gun Fungsi dari base coat ini atau primer ini Bertujuan agar ketika kita mengecat ke layar kedua atau top coat Top coatnya nanti warnanya bisa merata Jadi tidak belang-belang Alat yang kita gunakan kuas dengan bulu kuas yang sangat halus Jadi bertujuan untuk meminimalisir brush kuas yang akan bertinggal saat kita mengecat Jadi hasilnya halus jadi sangat halus sekali Silahkan kuaskan alkali sealer atau primer di top coat Maksud kami di layar pertama sebagai lapisan cat dasar Cara mengaplikasikannya bisa anda lihat di video ini Pastikan semua media konbu tertutup dengan base coat ini atau primer Primer tadi seperti tadi yang saya jelaskan Primer ini berbahan dasar solvent base atau thinner Dan produk apa yang kita gunakan Kita gunakan dari produknya dari propan Yaitu fiber coat Seperti apa fiber coat Nanti kita saksikan Dari fiber coat untuk alkali sealer atau sealer base coat tadi yang kita cat sebelumnya pakai material ini Oke pekerjaan Melapisi alkali sealer atau base coat tadi sudah hampir selesai Jadi hasilnya seperti ini rekan-rekan Bisa disaksikan Aplikator saya ini Aplikator kami sedang Mengecat base coat atau sealer dari fiber coat produk dari propan Dan setelah ini kita lanjutkan ke tahap top coat atau finishing Oke selanjutnya kita langsung ke tahap ketiga Tahap ketiga adalah top coat Kita lapisi lapisan pertama Dan material yang kami gunakan disini masih dengan propan Propan water base fiber coat Warna walnut brown Ini layar pertama untuk top coat Disini kita melapisi fiber coat water base ini Dua kali lapis Jadi tahapannya Saya ulangi Tahap pertama silahkan tutup kepala baut dan sambungan cornwood Kedua Silahkan lapisi base coat menggunakan sealer dari propan Fiber coat dan yang ketiga Top coatnya Fiber coat water base Warna walnut brown Yang dipilih disini kita memakai warna walnut brown Karena di pasaran lumayan cukup lengkap juga Untuk fiber coat warnanya selain walnut brown Jadi tahapan ini Dalam top coat ini Ini tahap layar pertama untuk top coat Atau lapis pertama Dan bahannya fiber coat Produk fiber coatnya nanti seperti ini Fiber coat dari propan Water base Warna walnut brown Oke ini dia tahap ketiga Layar kedua Atau top coat tadi lapis pertama Nah sekarang ini yang lapisan kedua Jadi setelah kering Kalau setelah kering Ini warnanya hampir mirip dengan kayu Tadi kita memakai warna walnut brown Jadi hasil layar kedua Atau top coat kedua Lapis kedua dari fiber coat walnut brown Water base tadi seperti ini Semoga Video ini atau tutorial Cara mengecat cornwood Menggunakan Fiber coat dari propan Bisa membantu anda Untuk pengecatan cornwood Di rumah anda Maupun di proyek Jadi metode ini Kita pakai Ala hobi ngecat Jadi Terima kasih sudah Menyaksikan video ini Silahkan subscribe video ini Dan nyalakan loncengnya Jangan lupa Like share dan komen Untuk bertanya Terima kasih sudah menonton